Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online keleason OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, di subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 135 sampai dengan 144. Nah adik-adik, kita mulai ya, sudah sampai ke subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah kita lihat di sini ada Lani dan ibunya ya, mereka sedang memasak nih adik-adik. Nah di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah Kak Rina aktifkan dulu penanya ya. Nah kemudian ini ada beberapa ada percakapan antara ibu dan Lani, boleh adik-adik baca dahulu ya. Sampai di sini boleh di pause dulu videonya atau boleh dibaca di buka adik-adik ya. Nah kemudian sekarang kita lihat tugas kita. Nah masih ada bacaan juga ya, bahan konduktor dan isolator, ini boleh adik-adik baca juga. Nah ini masih ya, silahkan dibaca dahulu. Nah sekarang yang akan Karina bahas adalah perhatikan dengan seksama bacaan di atas. Dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Nah tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit dua kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah Kak Rina sudah buat di sini, di sebelah kanan ya. Yang pertama dari bahan, artinya adalah barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu atau bakal. Kalimatnya yang pertama panci terbuat dari bahan aluminium, ini bahannya. Yang kedua bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Lalu yang kedua menghantar, mengirimkan, membawa ke, kemudian kalimat pertama logam besi dapat menghantar, ini ayah, menghantar panas dengan baik. Yang kedua bahan isolator sulit menghantar panas. Yang berikutnya ada konduktor, benda atau bahan penghantar panas, arus listrik atau suara. Beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, dan aluminium. Contoh yang kedua kalimatnya, ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Berikutnya adalah kata isolator. Nah di sini artinya adalah penyekat atau pengisolasi. Kalimat yang pertama isolator merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan dengan bahan konduktor. Kalimat kedua isolator bersifat tidak menghantarkan panas. Kemudian yang berikutnya ada semikonduktor, bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimatnya bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Kalimat yang kedua bahan semikonduktor yang paling sering digunakan pada komponen elektronika adalah germanium atau GE dan silikon atau SI. Yang terakhir adalah alat, benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, perabotan. Nah untuk kalimat yang pertama isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Lalu yang kedua panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Nah kemudian berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan, tuliskan dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Nah kita akan buat di tabel ini, karena sudah buatkan di sebelah kanan ya. Untuk paragraf pertama atau ke satu, hal-hal pentingnya adalah pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Yang kedua, bahan yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor. Kemudian bahan yang tidak dapat menghantar panas disebut isolator. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Paragraf keduanya, ada dua ya, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Kemudian jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Lalu paragraf ketiga, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Lalu paragraf keempat, yang terakhir, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Lalu ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Lalu penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Nah kalau dirasa terlalu banyak, nanti boleh adik-adik pilih saja yang penting yang mana ya. Bebas saja adik-adik. Nah lalu berikutnya, dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu juga dapat menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Nah Karina akan besarkan ini dulu. Nah jadi seperti ini ya, yang pertama macam-macam bahan. Nah kemudian di sini terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Cara penggunaan, bahan isolator dan konduktor dapat digunakan secara bersama-sama. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan-bahan logam, lalu bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Nah berikutnya kita lihat tugas mana lagi yang bisa kita bahas. Nah kita ke bawah. Nah ini ada percobaan nih adik-adik ya. Silahkan adik-adik baca. Tunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk melakukan percobaan ini ya. Nah sekarang kita menjawab pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan tadi. Yang nomor satu, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang bahan batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Nah yaitu tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Nah kemudian mengapa demikian? Karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat mengantarkan panas. Yang ketiga, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Lalu yang keempat, mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. Yang kelima, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Yang ketiga, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Yang keenam, mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. Yang ketujuh, pada percobaan di atas, bahan manaka yang berfungsi sebagai konduktor yaitu besi dan tembaga. Nomor delapan, pada percobaan di atas, bahan manaka yang berfungsi sebagai isolator yaitu kayu, kain handuk, dan plastik. Nomor sembilan, sebutkan paling sedikit tiga bahan lain yang berfungsi sebagai isolator yaitu ada kertas, karet, dan sterofoam ya. Dan yang kesepuluh, tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulannya yaitu kemampuan benda berbeda-beda dalam penghantaran perpindahan kalor. Terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor, dan ada juga beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor. Nah kesimpulannya, kesimpulannya ya yang terakhir di sini, kemampuan benda berbeda dalam penghantaran perpindahan kalor, benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor. Sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.